Selamat siang Pak Rudi Hari ini kita ketemu dengan Kepala Disnaker Kota Batam Nah yang akan menyelenggarakan Jokfer pada bulan November Bisa dijelaskan Pak kegiatan Jokfer kita seperti apa nanti Pak Jokfer itu kita laksanakan nanti sehingga kalau di 8-9 November di SPR Jokfer ini sudah lama tidak dilakukan Selama ini ada Jokfer itu bersifat online ya Tapi saat ini kita minta Kalau kita mencoba untuk offline Jokfer ini juga akan ikuti oleh sekitar 32 perusahaan Kami mohon maaf kepada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa ikut Karena ini apa ya Perasanannya mendadak mungkin pada kesempatan ke depan Kita bisa juga menikuti banyak dari perusahaan itu Sama menurutnya dari 32 perusahaan itu Wawangannya tersedia diberikan sekitar 1.800 lebih ya Perusahaan-perusahaan itu Kemudian ini bisa terjadi Sampai pekerjaan pekerjaan di Batam Jadi disini sekarang Jokfer ini ada semua sektor Semua sektor Ada untuk perbankan Atau ini segala macam Semua lengkap Kita sudah merilis Apanya flyer-flyer yang sudah ada Dan bisa di-scam disitu Apa yang ada Kemudian Jenis pekerjaan seperti apa Pendidikan apa yang diminta Di masing-masing jabatan Sudah ada semua Jadi waktu itu kami menghubung kepada masyarakat Untuk bisa datang Mungkin juga bagi Meskara yang belum mempunyai AK-1 Khusus untuk KTP luar batam Kalau masih ada waktu besok Silahkan datang besok Tapi kalau tidak ada Nanti kami juga akan dimediakan Di tempat lokasi Untuk AK-1 Karena AK-1 Karena sebenarnya Untuk kita adalah Untuk Menghubung ya Pengangguran ya Kenapa sih yang bisa Dikasalkan dengan Apa sebetulnya Kejatan Kejatan Apa yang membedakan Pak Apakah Ibu Masih ini Memang ada untuk Kerja di luar negeri juga ya Nah Kerja di luar negeri Ada sebagian Mungkin tidak terlalu banyak Untuk saya Tapi sepatu ini Kalau silakan Ada juga untuk Peratur di Malaysia Kemudian juga ada Untuk konstruksi Instruksi di Malaysia Kemudian ada juga untuk Pertanian atau Perkebunan Di sana juga ada Ini juga ada Tersedia juga Khusus untuk perawat 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 Perawatan S1 keperawatan Ini Perjalanan Ini bisa Bisa Ada yang daftar Kita mengharapkan Itu Karena biasanya Pertanian Jadi kalau bagi mereka yang Pengen hadir Bawa apa aja Pak Bawa-bawanya Sama lah Pertanian 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 Nama Pertanian Pertanian KTP Mungkin Pasti dong Ada KTP KK Kemudian Apa nama KK Kesehatan kesehatan biasanya yang ditambah dengan vaksin vaksin biasanya sekarang misalnya sudah muka vaksin yang boster boster ya kalau ada persyaratan lain, BPJS, MPWP nanti kan beli tentu pasangan pengantin, apakah ini dipungut biaya atau tidak? gratis ya misalnya kerja ini tidak boleh dipungut biaya itu untuk acaranya kalau seandainya mungkin penerimaan penseleksian ada pengantin biaya atau terkentung perusahaan masing-masing atau bagaimana? kalau dalam seleksi tidak boleh dipungut biaya kalau ada yang mengatakan perusahaan ini dan segala macam minta daya nanti teraporkan kepada kita terima kasih banyak semoga sukses secara acaranya di SP Plaza nanti pembukanya di gedung di tempat paula pusat tempat lokasi bisa di lapangan di lapangan ya ada pendah lebih besar nanti pasi membludak ada nggak nih pak? di pasi membludak di pasi dapurinasi dengan dinas berkait hubungan kemudian dengan sarko PP kemudian dengan polisian hotel dari apa? polisian bisa puluh kemudian juga dengan RKPS karena ini tiga hari mungkin pada hari pertama menumpuk kedua bisa hari ketiga bisa juga tidak bisa terlalu banyak menumpuk di rumah pertama siap terima kasih baik begitulah Wartang Kepitiri melaporkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati